Intro Halo, Bibad B.Tech Buddies B.Tech Buddies B.Tech Buddies Sebutan buat viewers yang nonton channel channel Youtube B.Tech Nah ini acaranya bukan acara ya, ini segmennya gue sebut segmennya namanya berkomunitas jadi gue pengen ngajak komunitas-komunitas di Indonesia lah pengen ngajak ngobrol-ngobrol terus sambil ngobrol sambil di videoin di uploadnya di channel B.Tech karena B.Tech sendiri itu asalnya dari komunitas jadi deket banget sama komunitas nah di episode pertama ini itu gue cari-cari komunitas mana ya yang enak diajak ngobrol gitu dan kayaknya sih komunitas OpenStack Indonesia yang yang kemandannya adalah lo gitu Bukan kemandan ha? kebetulan aja muncul di video meetup itu akhirnya volunteers setuju bahwa ya udah lah Dendy aja pemainannya gitu ya jadi kita ngobrol tentang OpenStack Indonesia lu ceritain dong gimana sih atau lu ceritain deh gimana lu bisa jadi kepilih jadi komandan gitu ada beberapa hal yang terus digaris luruskan oke oke apa gimana? saya bukan kemandan OpenStack Indonesia sebenernya oke tapi orang-orang bilang gitu loh oh gak susah iya gakpau orang-orang bilang gitu gak jadi awalnya tuh di meetup pertama kayak di Satrio Tower tuh gak sebetulnya kan kita tuh udah sering tuh bikin acara cuma kayak gak terorganisir gitu kan iya betul kita udah bikin acara OpenStack dimana-mana tuh terus gak terorganisir sampai saat-saat kita harus lebih baik gitu kan terus sampai oke OpenStack Foundation juga bilang nih harus ada official user group di Indonesia juga nah baru bikin tuh acara pertama yang tadi di di Satrio Tower itu acara meetup pertama yang di sponsorin sama OpenStack Foundation juga ya pak iya bener bisa lah bikin acara makanya disana iya bisa beli pizza iya betul 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 terus 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 jadi pas meetup pertama saya tuh disana sebagai panitia juga sih ngambil dokumentasi aja saya lo komandan disini langsung yaudah ngambil dokumentasi udah selesai foto-foto sih saya banyakkan ngambilnya di acara meetup udah selesai nah pas di penghujung acara sebelum bubar itu masih ilham dari business queue kalau di SD sponsor juga sponsor juga di meetup pertama itu minta wawancara sebentar kesan-kesan terhadap acara tersebut lo ditipu kali ya iya kok kenapa gue gitu iya 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 jadi disitu tuh acaranya mulainya dari situ oke wawancara sebentar mungkin beberapa menit aja ceritanya tentang acara tersebut terus openstack Indonesia itu kayak gimana baru kan muncul tuh di youtube nya nah gara-gara itu gara-gara itu terkenal nih kayaknya pemandan openstack Indonesia nah itu tuh karena di grup palentirs palentirs nya ada berapa orang ya ada sekitar belasan sih sekarang jadi ada grup grup telegram openstack Indonesia ada kan itu sekitar 600an tanya jawab bebas gitu terus ada grup palentirs itu kayak aktivisnya lah siapa yang membantuin ngelola acara itu palentirs nya ada sekitar 12an nah di grup itu kayaknya sih semuanya setuju gitu lo jadi komandannya sebenernya ngomorin houtian sampe temen-temen di take karena waktu itu gue ngeliat di youtube nya bisnet geo juga liat video itu kayaknya dan dia aja nih menurut gue sih yaudah jadi pas gitu nah terus Jakarta meetup abis itu kan kita udah rutin lagi tuh apa meetup-meetup berikutnya dimana aja tuh di Malang terusnya di Malang kemudian Malang ya oh Malang udah dateng Mas Ucup tuh yang ngisi sama angga Ucup sama Ucupitek kan Yusuf Pak Lapid Yusuf Pak Lapid nih biar soalnya setiap nama Yusuf dipanggilnya Ucup bikin-bikin juga ada juga TV nya bisnet geo Pak Yusuf itu kan gak enak lah tapi dipanggilnya sama Ucup terus terus Malang gue dateng tuh cuman gue terakhir-terakhir tuh banyak tuh apa anak-anak Klims yang bantuin Pak Samsul Pak siapa Pak IP itu banyak terus abis Malang abis Malang di Solo ya Solo Solo itu Ditek lagi Ananda Ananda sama temen-temen kampus di sana sama itu si Ridky anak Open Suse Solo juga Ridky Open Suse dia bahas siapa ya Open Stake apa kayaknya bukan ya kenapa bisa bahas topik lain juga di Open Stake karena dalam rangka Road 2 Road 2 Open Infra Open Stake sendiri kan sekarang dia tuh bener-bener terbuka gitu ya buat interoperabilitas sama sistem lain sistem terbuka lain gitu jadi tema-tema sejauh dia Open Infra bisa jalan oke terus abis Solo Purwokerto Purwokerto iya Purwokerto itu si ini siapa Lutfi Lutfi ya betul Lutfi dari Bandung Lutfi dari Bandung terus ada Pak Paisa Reza gue juga gue juga tau sama ada dari alumni nya Unsud dua orang itu kayaknya rame juga sih lu kan yang upload foto-fotonya juga kan semua foto meetup lu yang upload saya yang upload sih tapi ada juga yang Pak Samsul yang upload cuma itu kan masih belum di centralize nanti rencananya kita mau centralize jadi kalau foto-foto meetup nanti ada di flickernya Open Stake Indonesia semua ada di flickernya Open Stake Indonesia kenapa? karena itu yang nanti diintegrate sama grup Open Stake International yang dipegang sama WSL nanti semua semua user group Open Stake itu total pertanyaannya ada di sana terus abis itu ke yang mau di rencana ini Bandung Bandung keren banget sih kalau menurut gue itu temen-temen gue semua pembicaranya Pak Topik sekarang di Tokopedia kalau salah Pak Topik terus Pak Lala ini penghubung kita kemana-mana iya betul Pak Lala makasih Pak Lala sama aku lagi Pak Paisa Reza lagi Pak Paisa Reza lagi iya dia lagi bikin start up appliance gitu itu keren juga open-open networking juga nah itu di Bandung bulan ini kan bulan ini juga terus nah gue gak bisa dateng di Bandung karena gue melakukan hal yang sama di Padang oh iya tanggalnya barengan tadi gue jadi gue ke Padang sama juga gue bahas 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 open stack diajak sama Pak Teddy Indonet Walker itu gue pertama kali akan pertama kali gue ke Padang jadi gue jadi gue seneng sih waktu ditawarin ke Padang sih gue mau gitu belum pernah soalnya belum pernah karena gue belum pernah terus dia topiknya apa topiknya open stack yauduh gue ambil gue dateng iya Padang abis itu bulan November tanggal 2 itu puncak puncaknya lah tahun ini lah tahun ini acara open infrastructure day 2019 konferensi pertama konferensi pertama di Indonesia di Indonesia tentang open infra tentang open infra di Surabaya Surabaya nah itu saya belum tahu kenapa pilihan akhirnya di jatohkan ke Surabaya betul jadi gini awalnya itu awalnya sebenarnya idenya tuh bukan murni dari dari kita sih sebetulnya karena kita kan kita bikin meet up aja regular gitu cuman awal itu dari Pak Dondi sebetulnya Pak Dondi bisnet Gio dia bilang eh bikin acara dong kebetulan tuh bisnet Gio tiap tahun bikin acara gede gitu selalu bikin acara gede yang dia tuh apa dan kotanya tuh gak selalu Jakarta kalau dia dia di kota-kota lain tahun kemarin tuh katanya di Jogja nah terus dia ngajak ngajak eh ketemuan ngobrol bikin acara tentang cloud gitu tentang open cloud tentang open stack gue bilang ayo cuman syaratnya gue bilang itu Pak Dondi eh tapi apa Pak Dondi sama Pak Korna kan waktu itu eh sama Mas Dimas tuh eh eh usulan saya acaranya harus acara komunitas gue bilang gitu acaranya acara komunitas terus dia sih setuju gitu dia mau bantuin eh banyak hal lah kayak tempat terus konsumsi channel-channel ke sponsor dan lain-lain gitu jadi ya udah terus nah karena tahun kemarin di Surabaya terus ngobrol-ngobrol-ngobrol kotaman aja gitu yang pas eh tahun kemarin di Jogja terus sekarang gimana yang pas akhirnya yaudah kita di Surabaya aja gitu itu yang pertama yang kedua sih karena gak pengen dan ada juga yang nanya kenapa sih harus Surabaya gitu karena menurut gue sih Jakarta tuh udah terlalu banyak gitu acara-acara mau meet up mau conference tuh seakan-akan hampir sebulan tuh ada ya hampir sebulan sekali sebulan tuh udah banyak ya seminggu sekali tuh udah ada pasti terus acara conference juga tiap bulan itu ada bisa jadi nah gue gak pengen apalagi kita ngomongnya Indonesia tuh harusnya jangan cuma Jakarta dong gitu Surabaya juga Kalimantan juga kan di Bukota mau pindah Kalimantan misalkan atau di Papua atau di Aceh itu kan harusnya Indonesia mungkin tahun-tahun berikutnya tahun-tahun berikutnya gitu jadi itu sebabnya ee Surabaya gitu tanggalnya juga tanggal 2 November kayaknya udah mau akhir-akhir tahun gitu ee yaudah sih sebelum pada liburan Natal sebelum pada liburan akhirnya kita ambil di awal November awal November awal November benar belum pada cuti panjang kan iya masih sempet menghadiri conference iya iya harapan gue sih gitu karena kalo udah November selain apa selain liburan juga tingkat pada mahal betul jadi kita ini nah acaranya apa aja tuh ee ada keynote ya keynote 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 3 orang tuh dari pak Dondi dia mau terus gue minta dia pak pake bahasa Indonesia aja gitu gue bilang kenapa gue kan minta pak nanti delivernya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pengennya gimana terus gue bilang pake bahasa Indonesia aja pak biar semuanya ngerti kan pasti pak Dondi dia bakal ngomongin tentang 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 apa ee data lah data keamanan data gitu di Indonesia terus ada dari Melanox namanya siapa ya David David Ailes David Ailes iya gue udah pernah ketemu si temen kayaknya dia orang penting lah di Melanox itu senior senior ee terus ada lagi pak Kaspar dari BRI pak Kaspar orang itu ada kelas gue ternyata itu ada kelas gue tapi pinteran dia jadi wajar lah jadi gino kan itu efek keren banget terus habis itu ada lightning talks oh iya lightning talks lightning talks juga banyak ada 6 sesi kalau misalnya 6 speaker bakal ngomong lightning talks lightning talks itu kalau pada belum tahu itu sesi pendek sesi pendek jadi pembicaranya ngomong pendek aja 10 menit 10-15 menit abis itu yaudah dia beres gak beres materinya harus habis 10 menit itu nanti kita kayaknya harus nyiapin sesuatu buat ngasih tanda gitu bisa pakai fluid atau gong atau yang lain betul terus ada breakout session breakout breakout session itu sesi paralel sesi paralel bener sesi paralel jadi ada berapa ruangan 1,2,2 ada 4 ruangan kan ruangan utama ruangan 1,2,3 nanti di masing-masing itu ada topik yang beda-beda jadi temen-temen bisa milih topik yang minat sesuai kesukaannya habis itu ada workshop bukan workshop kayak hackathon dokumentasi itu hackathon dokumentasi itu juga sama kayaknya di breakout session itu hackathon dokumentasi untuk kube kubernates nah itu itu juga spesial kita kita apa bikin itu try-try ya masukan dari mas Kiri oh ngomong-ngomong kita belum cerita acara ini tuh kerjasamanya berbagai macam komunitas iya bukan open stack aja iya ini penting nih karena lu tau gak kenapa gua ngajak rame-rame itu karena ribet lo sendiri karena ribet pertama ribet yang kedua gua pengen ngangkat temanya bukan lagi cuman open stack tapi open infra gitu karena di open stack komunitas ini udah beberapa tahun itu temanya bukan lagi open stack tapi open infra gitu nah yang cocok menurut gua di komunitas di indonesia yang gua tau juga itu open eh open networking Paris terus sama kube kubernates indonesia kan itu mas Giri mas Giri nah jadi yaudah gua ajak tiga orang itu kan terus gua perlu panitia lokal dong maksudnya perlu bantuan siapa yang ngerti Surabaya kan area Surabaya makanya gua ngajak gua kenal sama klas temen-temen klas terus kayaknya kita perlu orang yang gambar-gambar ya bikin proposal bagus bikin desain poster nah gua juga kenal anak komunitas gamescape anak komunitas gamescape itu pas kebenaran ada juga yang kita kenal siapa Bayu sama Pawas Pawas 5 komunitas terus kita ada isu administrasi kita ada isu administrasi jadi enak gak enaknya komunitas kan bebas-bebas aja cuman ada hal-hal itu kita perlu administrasi gitu apalagi kalau ada pakemnya ya ada aturannya kalau berhubungan sama perusahaan nah kita minta bantuan untuk perusahaan administrasi itu ke Perkodi Perkodi itu Mas Mas Giyo temennya Mas Giri jadi kita dikenalin sama Mas Giri nah jadi 6 komunitas 6 komunitas ngerjain bareng satu acara satu acara keren lah gitu terus nah tadi Mas Giri masukan terakhir ke acaranya itu dia ngusulin ya translasi hebaton dokumentasi kube gitu terus gue bilang ini kan memang harus harus jadi momen buat orang tuh juga berkontribusi gitu ke downstream ataupun ke downstream jadi udah kita kita akan selenggarakan juga itu jadi menarik sih karena gak banyak gue yakin gak banyak orang yang tau gimana sih orang kan taunya pake aja nih ini dokumentasi susah nih pake bahasa inggris lu lu ngerti gak kalo di project open source kan harus ada yang ngerjain gitu gak bisa kita ngandelin developernya doang jadi makin banyak yang berkontribusi maka projectnya makin bagus termasuk dokumentasi nah nanti di acara open infra juga bakal ada gimana cara translasi di projectnya kube terus abis itu ada diskusi panel oh iya iya dong kan gue moderator moderatornya gue karena gue gak bisa ngisi materi gue gak apa karena udah topik-topiknya udah keren-keren gitu topik yang lain udah gue moderator aja gue cari Ahmad aja moderator moderator kalo yang udah pasti dateng sih Pak Ahmad Haris itu dari PT SKK SKK itu temen kita juga dia latar belakangnya komunitas banget Pak Ahmad Haris sekarang jadi CTO di SKK terus Pak Yusuf Pak Yusuf dari bisnesio itu gue anggap dia sih dia tuh orang komunitas juga tapi dia orang bisnis juga sih jadi menurut gue pas karena kan temanya juga tentang komunitas dan bisnis terus Pak Aris Pak Aris dari Singapur nanti dia bakal dateng dia kantornya di Singapur Pak Aris dari Open Networking Indonesia terus Mas Giri Kuncoro juga dari dari Kubernetes Kubernetes Indonesia dia juga si NCF Ambassador iya foundationnya Kube gitu jadi satu lagi sih satu lagi sih yang benar-benar bisa dateng juga Pak Pak Himawan Pak Himawan Pak Himawan benar-benar sih dia bisa ada oh satu lagi sorry Pak Pak Endi Pak Endi itu youtuber sekarang tapi tapi topiknya menarik-menarik sih dia ngasih ngasih tutorial dia masih dia tuh aktivis dulu di di java gue terkenalnya dia di komunitas java kayak di Muhardin itu terkenal sekarang ada di ada di apa di komunitas DevOps juga dia terus dia youtuber juga jadi sering sering bikin video contentnya tuh tutorial terus ngasih informasi macem-macem gitu nah gue kayaknya bakal meneru dia juga sih Makanya kita bikin ini kita bikin ini juga gitu itu menarik menurut gue menarik jadi bentuk kontribusi ke downstreamnya dia bikin bikin content nah itu itu acara-acaranya anak bitek bakal banyak sih disana wah banyak pak ada berapa orang ya di lightning talk sendiri itu dari 6 sesi 3 orangnya 3 orangnya orang bitek iya siapa aja Moko Moko Fahmi Fahmi sama Ilham ilham iya betul terus di breakout session di breakout breakout session breakout session itu ada Bahril Bahril Nanda Ucuk Ucuk iya sama di diskusi panel gue iya bagus ada pendapat gini per stack udah pasti bintang banget iya betul 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 emang branding kita disitu berhasil branding iya secara bisnis iya tapi sebetulnya orang lain boleh aja bisa juga maksudnya kalo lo mau jualan openstack mau ikutan ramen openstack ya boleh beli aja itu bukan punya boutique sendiri jari gitu dan mungkin yang perlu tahu juga orang-orang itu yang tadi apa temen-temen kita masuk ke acara itu juga enggak enggak apa berdasarkan seleksi kan betul ada prosesnya ada prosesnya ada CEP call call for presentation iya nah itu ada jurinya juga jurinya ada kita juga sih iya enggak lah ada 6 jurinya ya gua, lo Mas Giri Mas Iqbal dari KUMBE terus Mas Aris dari Open Networking Open Networking sama Pak E.E Open Networking juga jadi 6 orang tuh 6 orang yang memutuskan siapa aja siapa yang bisa masuk materinya bisa masuk terus bisa di present di acara yang daftar banyak ya sekitar 2 ribuan ada kurang lebih enggak lah hampir 40 sih iya gua inget sekitar ya mungkin hampir 40 tapi kan kita yang pilihnya sekitar 20an dari 40 itu dipilih 20an jadi setengahnya tuh enggak enggak masuk terus kalau mau daftar di infonya lengkapnya di openstack.id openstack.id itu ada postingan tuh di klik aja disitu nanti itu infonya lengkap banget oh iya www.opensack.id terus disitu ada itu webnya yang enggak bagus-bagus amat sih cuman infonya lengkap informatif iya informatif nah kayaknya kita nungguin kontributor siapa yang bisa bikin desain web yang bagus www.opensack.id disitu ada indonesia indonesia open infra structure day 2019 klik aja disitu disitu banyak info lengkap gitu terkait acara terkait acara agendanya apa kalau mau ke lokasi tuh nanya apa itu disitu ada info apa pendaftarannya gimana bayarnya gimana bayarnya berapa untuk mahasiswa pelajar itu 50 ribu 50 ribu untuk profesional itu 100 ribu rupiah 100 ribu dapet macem-macem ya aku tau merchandise merchandise makan siang kopi break materi yang keren-keren oh kita ada booth juga di tech disana bikin booth juga ya bikin ada sharing sih sharing sama seorang karena yang sponsor gede-gede kan ada ada tuh bisnet geo bisnet grupnya bisnet terus melanox melanox sama beri nah kita kebagian yang sharing gapapa tapi yang dateng kesana gue kemarin dapet bocoran dari anak marketing yang duluan mungkin 100-200 orang pertama itu bakal dapet souvenir bagus juga limited limited jadi yang dateng duluan dateng pertama itu bisa dapet merchandise bagus gua rasa move-move kayak gini sih tapi lumayan bagus lumayan yang ini edisi yang lama iya belum baru 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 oke jadi sekali lagi temen-temen bisa lihat infonya di openstack.id iya semua informasinya ada disitu pendaftarannya juga ada disitu pendaftarannya ada dua ada yang manual ada yang lewat locket.com iya manual itu ngisi transfer manual ke beri terus ada yang lewat locket.com udah itu aja ya thank you den acaranya pak dimana pak? iya pak acaranya di acaranya di Surabaya ada tepatnya di Hotel Golden Tulip Legacy Hotel Golden Tulip Legacy cara menuju ke sana ada di web di web lengkap disitu bisa di download informasinya tanggal 2 November tanggal 2 November hari 1 kita gak buka pendaftaran on the spot hari 1 iya jadinya pendaftaran kita terima paling lambat tanggal 1 tanggal 1 jadi tanggal 1 silahkan masih bisa jadi sekarang sampai tanggal 1 masih panjang bisa daftar ajak temen-temennya ajak temen-temennya mahasiswa lebih murah kalau yang udah kerja bayar tetep murah juga lah iya 100 ribu iya oke makasih ya makasih dan siapa pak sama-sama pak ya ya ya